Kepulauan Sangalaki Tercatat hampir tiga bulan terakhir, peredaran penyu di wilayah Pulau Drawan dan Kampung Tanjung Batu, bahkan hingga Ketarakan Kalimantan Utara, sangat marak hingga mencapai ribuan butir. Camat Pulau Drawan Kudarat mengakui jika memang saat ini isu terkait peredaran telur penyu di wilayah Kecamatan Drawan sangat marak. Bahkan pihak Kecamatan mengaku telah menerima informasi jika peredaran telur penyu tersebut telah masuk ke wilayah Kalimantan Utara dan Samarinda. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Brau yang diwakili Bupati Brau telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Lembaga Konservasi Penyu Prof. Fauna serta Kecamatan Drawan untuk mencari data terkait siapa pelaku penjualan telur penyu tersebut. Meskipun pihak Kecamatan telah menerima informasi, jika pelakunya diduga merupakan warga derawan, pihaknya akan tetap melakukan investigasi dengan melibatkan kepolisian setempat. Peredaran telur penyu ini baik di Pulau Derawan, Pulau Derawan dan Tanjung Batu. Sebelah berapa lama Pak? Tiga bulan terakhir ini, ini memang marah. Ya, memang kalau anunya kalau di Tanjung Batu memang masih kurang. Nah, informasi yang kami terima juga bahwa telur penyu itu juga beredar dari ditarakan. Ditarakan pernah saya tanyakan sumbernya dari mana? Dari Pulau Derawan. Ya infonya itu ya, ini yang perlu kita ini itu, memang kan infonya kan ada si palsionih dari si ini, si ini, tapi kan kita perlu. Yang jelas infonya ini yang sementara dari menurut Pak Cama Derawan sih dari Pulau Sangalaki. Ini? Ya, ini yang pasti kami selidiki. Selain akan melakukan investigasi terkait pelaku penjualan telur penyu di Kepulauan Derawan, pihak pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait evaluasi pengawasan kawasan konservasi Pulau Sangalaki sebagai salah satu rumah bagi penyu di Kabupaten Derau. MS Zuri, BNUJ TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!